Pengurus MUI Kabupaten Jayapura masa khidmat 2023-2028 kini sejarah resmi telah dilantik. Pengukuhan ini dilakukan Ketua MUI Papua Yusuf Islam Al-Payage dan disaksikan oleh Segda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabidi Sentani. Anda mengatakan MUI memiliki peranan strategis dalam kehidupan sosial keagamaan. Untuk itu, bagi pengurus yang baru dilantik harus terus mewujudkan kondisi kehidupan kemasyarakatan yang aktualisasi suama dan cendekiawan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jorunus kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Erari yang akan melaporkannya. Silahkan adekan Calvin. Baik, tidak ada juga Tribun Nas terkait dengan pelaksanaan pelantikan yang dilaksanakan oleh MUI Kabupaten Jayapura ini telah berjalan langsung dan proses pelantikan tersebut berlangsung dengan lancar dan di dalam pelantikan itu pun juga disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Segda Hana Hikoyabidi. Nah, di mana di dalam pelantikan tersebut, selesai pelaksanaan pelantikan tersebut, Segda Hana Hikoyabidi mengatakan bahwa peran MUI sendiri untuk di sektor agama ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu dia berharap bahwa agar ketika proses pelantikan tersebut, para anggota atau pengurus MUI bisa dapat terus berperan aktif dalam berkoordinasi, terutama kepada seluruh organisasi-organisasi pemuda, bahkan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, kemudian selain itu juga Hana berharap bahwa ke depan nanti, bahwa MUI juga tidak lupa akan membangun komunikasi yang lebih erat kepada pemerintah daerah, misalnya pemerintah Kabupaten Jayapura, dan juga bisa dapat terus mendukung seluruh program pembangunan yang ada di Kabupaten Jayapura. Demikian, Firda dan juga Tribunas. Baik, dan menghasilkan Kelvin dari Tribun Mapu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribunan, silakan kami tampilkan wawancara berikut dari Segda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi. Berikut ribut yang terkandang. Ini kan, dia membawai semua ormas Islam. Karena dengan di Kabupaten Jayapura, ini kan sudah dijalankan seolah integritas, kita dapat melakukan komunikasi baik dan seolah-olah pas. Maka kita terus pertahankan pandang tingkat dan seolah integritas yang sudah dijalankan oleh Kabupaten Jayapura sebelumnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!